Saya menuju Jiu, rumah adat Asmat. Di sini sedang ada rombongan yang disambut dengan masalah. Akhirnya saya menginjakan kaki di ujung timur Indonesia, ya Papua, tapi perjalanan yang harus saya tempuh sangat melelahkan. Tujuan utama saya adalah Asmat, untuk itu saya harus transit di Timika. Ya akhirnya setelah berjam-jam rumbu sampai Timika kita berangkat ke Agat. Tinggal pesawat ya. Tujuan, naiknya susah. Pesawat jenis Timoter ini merupakan alat transkursus utama ke Agat, Sipukota, Asmat, selain boat atau kapal. Iyayanya Rp 700.000.000, tapi pesawat ini tidak berangkat setiap hari. 40 menit berlalu, tiba-tiba saya di Bandara Ewer, Asmat. Tarih yang sama datang menyambut saya, ya karena di sini sedang dikelar festival Asmat. Saya menuju Jiu, rumah adat Asmat. Di sini sedang ada rombongan yang disambut dengan doa selamat. Untuk sampai ke Agat, setempat festival, saya masih harus melewati bibir laut Araburu. Kalau di daerah Asmat ini, di Ewer ini memang karena dia itu dikenal rawa-rawa, jadi lambatnya lumayan tinggi. Kalau lagi panas-panas, kalau lagi dingin sepoi-sepoi, nggak kerasa panasnya, tinggal gosong. Tiba di Agat, selagi-lagi tarian daerah dipintaskan. Ya inilah tarian daerah yang dipanggil oleh para menarik dari distrik Fahir. Salah tutus mik yang sangat menjaga primitif dan juga tradisionalisme-nya. Jadi, karena dia tarian ini, yang terlalu banyak serah tuan dan perang, itu karena menariknya sangat memitifasi, jadi dia masih tetap menjaga yang namanya panjang daerah, gitu deh. Jadi, kalau saya menarik yang agak-agak aneh, ya. Festival Asmat digelar untuk yang ke-23 kalinya. Selama tiga hari, suku Asmat dari sembilan desa berkumpul, memamerkan hasil ukiran, baik patung maupun panel. Dari pagi hingga malam, saya terus disubuhi ukiran dan tarian. Festival Asmat juga mengagendakan lelang ukiran yang menjadi karya terbaik. Para tamu, dari pejabat sampai turis, ikut ambil bagian dalam masalah ini. Ya, kita masuk dengan harga, iya, penawaran. Tiga ratus, empat ratus, empat ratus, empat ratus, empat ratus. Satu juta, salah, 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 kejauhan, kejauhan, kejauhan. Sanggunya nggak cukup. Satu juta, lima ratus, tiga ratus, tiga ratus. Ya, teman-teman, satu juta, lima ratus. Di sela-sela acara, saya menyempatkan diri dan berpikiran ke peserta yang gagal ikut festival. Tapi ternyata harganya tidak murah. Ini namanya Solowaku atau Perisai. Ini saya asmat. Harganya cukup mahal. Tawar-menawar di sini gampang-gampang susah. Soalnya, orang sini cuma mengerti pecahan sepuluh, dua puluh, lima puluh, dan seratus ribu. Dan saat berbelanja di sini lebih baik membayar dengan uang pas saja. Jika tidak, jangan pernah berharap kembalian. Atau bisa lah sama ceritanya. Ha, saya bisa beli harganya dua terus. Lumayan buat dipanjang di rumah. Terima kasih. Terima kasih.